Komisi 3 DPR RI menilai saat ini Indonesia kekurangan tayangan televisi yang berkualitas, karena itu DPR berupaya mendorong percepatan pembahasan RUU penyiaran. Untuk meningkatkan kualitas siaran televisi, Komisi 1 DPR RI mendorong percepatan penyelesaian rancangan undang-undang penyiaran dengan mengedepankan azaz kebersamaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai konsumen dalam proses pembahasan ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Syafruddin mengatakan, saat ini Indonesia kekurangan tayangan yang berkualitas dan mendidik, sehingga undang-undang penyiaran harus segera diselesaikan terkait tayangan yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Syafruddin, rancangan undang-undang penyiaran ditargetkan akan selesai di akhir masa persidangan 4 tahun 2017-2018. Keuntungan di sana-sini, dari dua sisi, baik dari konsumen maupun daripada kita semua gitu kan. Konsumen tidak dirugikan, kemudian media juga yang memiliki, media yang memiliki profiler juga tidak dirugikan. Semua nanti kita akan carikan solusi. Oleh karena wajar kalau ada perdebatan itu, karena memang kita sedang mencarikan solusi. Anggota Komisi 1 DPR RI Syafrud Bahri Ansori menyatakan, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran telah melibatkan semua pihak, baik pemerintah, pemilik media, bahkan masyarakat umum. Konten tayangan, perkembangan teknologi, dan frekuensi yang dikuasai oleh negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Agar masyarakat memiliki banyak pilihan tontonan televisi yang berkualitas dan dapat mencerdaskan generasi bangsa. Kita punya kemungkinan bersama, bahwa kalau RUU tidak jadi, tentunya mengutukkan bagi pihaknya ketiga, pihak yang lain, termasuk penyiaran itu sendiri. Sehingga kita perlu segera itu diselesaikan. Kesetan itu ada.